Nando pindah ke rumahnya Pak Darmawan dan tidak ingin ibunya, Ibu Heni, serumah dengan Saleha lagi. Selamat datang di Youtube Channel Sidopsi Sinetron. Kali ini kita akan mengulas Sinetron Saleha yang tayang pada hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Wah, episode kali ini sepertinya menyedihkan, tapi ada romantis-romantisnya. Tapi ya pasti bakalan ada terus nih guys, hal-hal yang memang membuat kita tuh jadi marah, kesal, dan gereget dengan kelakuan si tiga nenek lampir. Karena mereka sekarang tuh merasa di atas angin. Mereka merasa kalau rencana jahat mereka kemarin itu ya emang tidak berhasil. Tapi rencana jahat mereka akan tetap terus berjalan karena sekarang Saleha sudah dalam keadaan buta matanya. Kemudian Saleha ya tentu tidak bisa melihat ya, namanya juga buta ya guys ya. Jadi ya Saleha jadi tidak bisa melihat, tidak berdaya. Dan ya kalau tidak Nando yang menjadi pelindungnya Saleha ya siapa lagi. Jadi sekarang tugas Nando jauh lebih berat nih sepertinya dibandingkan hari-hari sebelumnya. Penderitaan Saleha aja di hari-hari sebelumnya tuh luar biasa, luar biasa banyak banget ya guys ya. Tapi ya mau gimana lagi? Sekarang Saleha dalam keadaan yang tidak bisa melihat seperti ini, ya mau gak mau Nando harus menjadi matanya Saleha, pelindungnya Saleha, kemudian apapun lah yang Saleha butuhkan sekarang ya memang harus bisa Nando penuhi. Dan ya termasuk perlindungan yang harus jauh lebih protek dari sebelumnya terhadap Saleha. Dan ini semua ya tidak bisa dipungkiri, ada andil dari Ibu Heni yang membuat Saleha jadi buta seperti sekarang. Coba aja, kalau Bu Heni tidak emosi, kemudian Bu Heni tidak egois, pastinya ya Saleha ini ya tidak akan seperti sekarang. Cuma ya mau gimana lagi? Bu Heni ya emang harus bertanggung jawab sebenarnya. Atas apa yang terjadi pada Saleha. Dan ya sekarang Saleha pun mau gak mau harus dibawa sama Nando, yang tadinya Nando berpikir akan dia bawa ke rumahnya Pak Rahmat, tapi nyatanya enggak ya guys ya. Nyatanya memang Nando ini akan membawa Saleha pindah ke rumahnya Pak Darmawan. Karena dia berpikir kalau Saleha yang dalam keadaan seperti sekarang tinggal di rumahnya Pak Rahmat, dan ada Bu Heni serta Ferdi juga di sana, ya tentu keadaan tidak akan pernah aman. Jadi Pak Darmawan meminta kepada Nando, dan Nando pun sepertinya juga lebih yakin lah dengan permintaan Pak Darmawan tersebut. Karena sekarang kan Nando juga sudah menyelesaikan tugas dia juga nih di rumahnya Pak Rahmat, dengan menyelesaikan pernikahannya Ferdi dengan sangat amat lancar, dan pernikahan Ferdi pun ya terbukti berjalan dengan sangat amat lancar, tidak ada kendala sedikit pun, tapi sayangnya ya kendalanya malah setelah itu ya guys ya, kendalanya malah menimpa Saleha. Jadi Nando pun pastinya ya diperbolehkan untuk pindah dari rumah Pak Rahmat itu, ditambah lagi Nando juga tidak akan tenang dong ya, kalau dia tetap tinggal di rumah tersebut, karena apalagi sekarang Saleha dalam keadaan seperti itu, pastinya akan mudah sekali bagi Bu Siska, kemudian Gania dan Ferdi untuk mencelakai Saleha. Jadi ya mau nggak mau Pak Rahmat pun juga nggak bisa, nggak bisa menghentikan keinginan Nando, jadinya Pak Danmohan memperbolehkan Nando untuk membawa Saleha pindah dari rumah itu. Tapi permasalahannya sebelumnya kan Nando ingin dia tinggal bersama ibunya juga, karena pastinya Saleha juga bakalan happy nih tinggal bersama Ibu Henny. Namun, ya karena keadaan itulah membuat Nando jadinya tidak percaya sama ibunya sendiri. Dia membiarkan Ibu Henny untuk tinggal di sana dengan Pak Rahmat, dengan Bu Siska, Ferdi, dan Gania. Dan ya dia tinggal bersama Pak Darmawan dan Bara di kontrakan kecil milik Menik. Nah, itu tentunya adalah hal yang sangat amat menyedihkan sebenarnya ya, apalagi bagi Ibu Henny. Karena Ibu Henny kan, ya dia merasa bersalah banget dengan apa yang sudah dia lakukan kepada Saleha. Tapi dia juga nggak bisa mendapatkan maaf begitu saja dari Nando, dari Pak Darmawan, dan dari Bara. Mungkin saja mereka sudah memaafkan, tapi sepertinya tidak halnya dengan Nando. Karena Nando merasa sangat amat kecewa banget dengan ibunya ini. Dia tahu gimana baiknya Saleha. Dia tahu kalau Saleha ini berusaha sekali untuk bisa memperbaiki hubungannya dengan Ibu Henny. Tapi Ibu Henny waktu itu egois. Ibu Henny tidak mementingkan Saleha sedikitpun, sehingga Saleha jadi celaka. Seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan saja ini akan menjadi, akan menjadi pelajaran lah bagi Ibu Henny. Karena ternyata keegoisan yang sudah dilakukan oleh Ibu Henny ini, ya sama banget dengan apa yang sudah Pak Darmawan lakukan dulu kepada Saleha. Saleha jadi menderita luar biasa, gara-gara perlakuan dari Pak Darmawan kan dulunya. Dan Pak Darmawan sudah menyadari tentang itu semua sekarang. Eh, tapi ternyata malah Ibu Henny yang memperlakukan Saleha buruk. Padahal sebelumnya Ibu Henny ini sayang banget sama Saleha ya. Kita udah tahu banget kan gimana sikap aslinya Ibu Henny itu. Dan Ibu Henny ya ketika sudah mencelakai Saleha baru sadar deh, kalau dia ternyata bersalah, dia ya jadi tidak baik lah hubungannya dengan Saleha, gara-gara dia termakan omongan dan hasutan dari Siska. Harusnya Ibu Henny ini sadar ya, kalau Siska lah yang mempengaruhi dia. Siska yang selalu membuat pikiran dia tuh jadi buruk terus kepada Saleha. Jadinya ya sekarang mau gimana lagi? Sekarang Ibu Henny lah yang harus bertanggung jawab atas semuanya. Dan sekarang pun di saat Nando mau berpisah dengan Ibu Henny dan membiarkan dia untuk tinggal bersama Saleha dan Pak Darmawan serta Bara, ya yaudah mau gimana lagi ya kan? Ibu Henny harus menerima itu dengan lapang dada. Nggak boleh merasa sedih, nggak boleh merasa dia dilupakan oleh Nando. Karena kan dia yang melakukannya juga ya. Padahal sebelumnya Nando ingin sekali untuk serumah dengan Ibu Henny. Dan Nando juga yakin kalau Saleha juga bakalan bahagia tinggal bersama Ibu Henny. Tapi dengan apa yang sudah Ibu Henny lakukan, ya sepertinya itu menjadi pertimbangan yang sangat amat berat bagi Nando untuk membiarkan Saleha dan Ibu Henny tinggal di rumah bersama. Jadi ya Ibu Henny harus sabar-sabar aja untuk tinggal bersama Pak Rahmat, Ibu Siska, Isabella, Ferdi, dan Gania nantinya di rumah tersebut. Dan bisa jadi juga si Ibu Henny ini bakalan serumah juga sebentar lagi dengan Gania dan dengan budita maksudnya. Waduh bakalan jadi rumah hantu kali ya kalau mereka serumah tuh ya. Kita lihat aja nih setelah ini akan seperti apa. Tapi permasalahannya ini sekarang masih dipegang oleh tiga nenek lampir. Jadi tiga nenek lampir ini merasa kalau mereka mempunyai kesempatan untuk mencelakai Saleha selagi Saleha dalam keadaan buta ini. Jadi mereka akan berusaha sekali untuk bisa mencelakai Saleha, menghancurkan Nando, menghancurkan Pak Rahmat, Dermawan, kemudian menghancurkan Ibu Henny juga dengan cara mereka. Nah entah apa nih yang akan mereka lakukan. Jadi sebenarnya Saleha jangan sampai kabur-kaburan juga dari rumah ya. Karena takutnya nih nanti kalau Saleha kabur-kaburan dari rumah, nah nanti bakalan gampang juga bagi tiga nenek lampir ini untuk mencelakai Saleha. Karena kan Saleha sekarang berkekurangan ya. Dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa mempunyai, tahu bukti apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang jahat tersebut kepada Saleha. Jadi waduh jangan sampai deh Saleha jadi berantem sama Nando atau gimana. Tapi hal baiknya ternyata di saat Saleha dalam keadaan sekarang, Nando selalu ada untuk Saleha. Nando tidur sama Saleha, Nando bisa mendekat Saleha dengan penuh kasih sayang, dan itu adalah hal yang sangat amat penting sebenarnya dibagi keluarga kecilnya Saleha dan Nando ini. Dan tentunya yang kita harapkan Nando dan Saleha ini udah bisa membong anak ya guys ya. Karena jujur kita itu udah sangat berharap sebenarnya mereka bisa bersatu, mereka bisa mempunyai anak juga setelah ini. Karena kan pernikahan mereka udah sah, hubungan mereka juga sudah baik-baik banget. Jadi mudah-mudahan saja setelah ini Saleha dan Nando bisa mempunyai anak. Pastinya anaknya lucu banget ya guys ya, seperti Saleha ibunya. Nah, kemudian di episode kali ini pun kita juga sangat amat berharap kalau Saleha jangan sampai diganggu oleh nenek-nenek lampir ini. Karena kan setidaknya Saleha sudah dijaga sama Nando, Darmawan, dan Bara yang serumah dengan Saleha. Dan pastinya mereka ini tidak akan mau untuk sampai Saleha ini celaka lah pokoknya. Mereka akan menjaga Saleha banget. Tiga orang laki-laki loh yang sangat amat menyayangi Saleha dan pastinya punya power juga. Ditambah dengan Dhani dan Bu Sukma juga nih nantinya yang akan menjaga Saleha. Nah, mudah-mudahan mereka akan bisa berhasil terus-terusan menjaga Saleha ya guys ya. Apalagi mereka juga kompak nih sekarang. Sama-sama saling dukung, sama-sama saling menyayangi. Dan ya Ibu Heni pastinya bakalan kaget juga di saat dia berusaha untuk membersihkan kamarnya Saleha dan Nando. Eh, tapi ternyata Nando malah memutuskan untuk tinggal di rumahnya Pak Darmawan dan membawa Saleha. Dan tentunya meninggalkan Ibu Heni di rumah Pak Rahmat sendiri. Wah, pastinya dia bakalan sedih banget sih. Kebayang ya gimana nanti hancurnya hati Bu Heni ditinggalkan oleh Nando. Anak yang dia sayangi satu-satunya. Nah, nanti kita lihat aja deh apakah Bu Heni akan sebentar lagi menjadi nenek lampir juga. Seperti Ibu Siska, Ibu Rianti, dan Bu Dita. Nah, kita lihat nanti aja ya guys ya. Tentunya kita tuh udah gak sabar banget untuk nonton kelanjutan Sinetron Saleha yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube Sinopsis Sinetron. Terima kasih.